Yo yo yo, what's up guys, welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet, Koko Dugong Yeeeh Oke guys, jadi ini gue tumben nih bikin konten pagi-pagi gitu ya Karena gue udah mendapat laporan, ngatain, kok itu ada video Pak Chandra Teja Yang paling terbaru, Pak Maha Tau Ya itu menyebut nama-nama Koko Dugong katanya Terus dan disitu ada video Koko Dugong juga, konten yang dipertunjukkan disana Bahwa kontennya Koko Dugong telah dihapus katanya Di video konten Pak Maha Tau yang terbaru mengenai 14 leader dan pemain VTube, kontennya dihapus oleh Youtube Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas dan gue akan mereview konten Pak Maha Tau mengenai hal itu Yang pertama, oke, mengenai konten yang dihapus Oke, no problem sih, maksudnya Memang Youtube memiliki suatu term and condition Dimana jika kita mau mereview, kalau kita memakai video orang Itu nanti ada kemungkinan besar akan dihak cipta dan kemungkinan besar bisa diturunkan oleh orang-orang tersebut jika orang tersebut tidak berkenan gitu ya Oke, nah yang selama ini gue lakukan guys, yang selama ini gue lakukan di konten gue adalah Mereview secara netralisme ya Mereview secara netralisme dimana gue Kalau misalkan ada poin-poin yang benar menurut gue sebagai pemain VTuber dan gue merasakan itu benar Itu akan gue bilang benar Dan jika gue sebagai VTuber juga gue merasa ada yang tidak benar Gue akan bilang tidak benar Karena gimana pun juga sampai detik ini Jika kalian selama ini menyaksikan konten gue VTuber itu masih gue kategorikan investasi kintil Dimana gue rasa masih diragukan gitu kan Nah, tapi memang peraturan dari Youtube ada yang mengatakan seperti itu Nah, gue melakukan video konten gue itu persis sebagaimana orang-orang itu melakukan review video Review video, baik itu Kalau kalian lihat ya, kalau kalian ketik di Youtube lah Kalian ketik gitu ya, review video gitu Orang semua melakukan seperti itu Dimana orang mengambil cuplikan dari video orang lain Untuk dia review menurut pendapat dia bagaimana video tersebut gitu Nah, tetapi memang itu tidak menutup kemungkinan bahwa satu hari video itu di-take down Jika orang itu menyebut, jika orang itu tidak mengizinkan videonya untuk dipakai Jadi kalian paham ya gitu Nah, salahnya gue disini adalah Tadinya gue pikir Pak Mahatau is okay Karena gue nge-reviewnya adalah secara netral gitu Tetapi menurut Pak Mahatau, mungkin menurut Pak Mahatau ini adalah VTubers Dan info dari gue itu terlalu jujur sehingga nantinya bisa merusak citranya Mungkin gue gak tau gitu, review gue terlalu jujur Itu ada suatu hal yang tidak bisa diterima oleh Pak Mahatau Atau ada review gue yang menurut dia menjatuhkan dirinya Gue juga gak tau ya, karena dia tidak memberikan alasan kenapa dia men-take down Tapi, kalau gue lihat ya, dia hanya men-take down karena videonya dipakai Tapi gak juga, ada juga video yang dipakai tapi disetujui oleh beliau Apa maksudnya, dipersilahkan juga gitu Kan ada beberapa video yang dipakai oleh orang lain videonya Tapi diperbolehkan kenapa gue diturunkan ya Ya mungkin kenyataan itu pahit, gue gak tau juga gitu kenapa ya Tapi gue gak masalah sih, maksudnya memang ini adalah resiko Bukannya resiko ya, memang ini resiko dan ini adalah term and condition Dimana orang tidak boleh memakai video kita untuk nantinya hal-hal yang negatif gitu Kalau buat gue sih, gue tidak mau memakai hal-hal untuk negatif ya Karena gue mereview secara umum gitu Tapi it's okay, berarti Pak Mahatau disini gue mengambil kesimpulan bahwa Videonya dia tidak mau dipakai Atau mungkin dia bisa dipakai videonya jika kita berizin lebih dahulu gitu ya Kalau untuk khusus pemain VTubers nih Kalau untuk para VTubers, jadi kalau ingin mereview video Pak Mahatau Berkontak dulu ya, minta izin dulu kepada beliau Kalau beliau mengizinkan baru dipakai videonya Tapi ya oke lah, mungkin seperti itulah gitu Yang beliau mau gitu ya Ya, ke depannya apakah gue akan minta izin kepada beliau Gue rasa kalau gue minta izin kepada beliau entah dikasih nggak ya Kira-kira gue dikasih nggak sama beliau Jadi gue akan mengatakan oke, gue akan meminta maaf Kalau secara gentleman Kalau selama ini gue tidak pernah meminta izin ke beliau Tapi gue tidak akan meminta maaf mengenai konten gue ya Karena konten gue itu adalah pendapat gue pribadi Karena selama ini gue tulisnya adalah review video menurut pendapat gue pribadi Sebagai VTubers oke Jadi gue tidak akan minta maaf mengenai konten gue Tapi gue akan minta maaf karena mengambil videonya tanpa berizin Nah, apakah ke depannya gue harus berkontak beliau Dan gue akan tetap mereview video beliau Menggunakan videonya gitu ya Menggunakan videonya Pak Maha Tau Nah, kalian coba komen guys Kalian coba komen Apakah Koko Dugong mengkontak atau menghubungi Pak Chandra Teja Pak Maha Tau Untuk meminta izin menggunakan kontennya Atau menurut kalian Sudah cukup Koko Dugong bikin saja konten sendiri Mereview tanpa mengambil dari video Pak Maha Tau Jadi, coba kalian komen guys ya Kalian lebih cenderung yang mana Apakah harus mengambil dari kontennya untuk direview Seperti bagaimana review-review video di Youtube lainnya Kan juga seperti itu kan Mengambil konten di pojokan sini Untuk direview gitu ya Atau, gak perlu lah Koko Dugong Gak perlu ada videonya Pak Maha Tau Yang penting review aja Menurut Koko Dugong gitu Jadi, kalian pilih yang mana Silahkan kalian komen gitu ya guys Dan, di kontennya Pak Maha Tau Yang terakhir itu juga menunjukkan bahwa Youtube benar-benar tegas dengan term and conditionnya Jadi, buat kalian Youtubers Yang ingin membuat konten ini merupakan satu pelajaran Dimana kalian itu mungkin bisa mereview Ada orang yang mengizinkan Tapi, jika kalian merasa ragu Apakah nanti diizinkan oleh empunya konten atau tidak Lebih baik kalian menghubungi Atau minta izin kepada pemilik kontennya terdahulu gitu ya Jadi, untuk konten gue yang sebelumnya itu Untuk konten-konten gue yang sebelumnya Terpaksa semua harus di-tackdown Lalu, menurut kalian apakah ini harus di-upload lagi atau tidak Kalau menurut kalian ini harus di-upload lagi Berarti kalian menyetujui bahwa Koko Dugong meminta izin kepada Pak Matau Untuk meng-upload video ulang gitu Untuk menggunakan videonya It's okay Ini adalah salah satu juga pelajaran buat gue Bahwa next time kalau ingin mereview satu video itu harus Ini, harus minta izin dulu sebelumnya Memang ada sih beberapa video gue Yang gue nge-review mengenai Lagu-lagu gitu ya Mengenai film Gue tidak minta izin juga ke empunyaannya gitu Tapi, menurut mereka mungkin oke Masih oke untuk dipakai ya oke gitu Tapi, kalau menurut Pak Matau Mungkin ini sudah Mengusik beliau gitu Bahwa, wah ini Koko Dugong Mengatakan fitnah atau bagaimana gitu Gue juga nggak tahu juga Kalau dibilang fitnah Coba Sebenarnya Pak Matau nonton nggak ya video gue ya Kalau menurut Pak Matau Kalau Pak Matau menonton Seharusnya dia melihat itu bukan fitnah Tetapi, di situ adalah benar-benar mereview Dari sisi seorang VTubers Dan juga Kan nggak semua Maksud gue, nggak semua Hal-hal gue puter Biar mendukung VTub Tapi, gue review secara netral Bahwa, kalau memang VTub Kenyataannya setelah gue main adalah seperti itu Itu gue nyatakan seperti itu Tapi, kalau Memang beliau mengatakan yang tidak benar Mengenai VTub Gue kan mengatakan tidak benar gitu Tapi, ya gue nggak tahu lah Jadi, cobalah kalian tolong bantu Koko Dugong Untuk komen di bawah Apa kalian mau Koko Dugong minta izin kepada Pak Matau Untuk menggunakan videonya Seperti tadi gue bilang Atau menurut kalian yaudahlah Koko Dugong Bingin konten sepertinya ini saja Mereview video gitu ya Tanpa harus mengambil kontennya Dari Pak Matau Oke, jadi gitu aja Untuk kabar mengenai isolasi mandiri Jadi, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 24 Berarti, tanggal 26 Gue akan PCR ulang Wah, gue udah nggak sabar sih Untuk PCR ulang Untuk tahu gitu Karena isolasi mandiri gue udah masuk ke hari berapa? Hari ke-20 hari ini Gila, udah lama juga gue 20 hari isolasi mandiri ya Oke, nanti gue akan update Mengenai kondisi gue Dan mudah-mudahan setelah hasilnya bagus Gue bisa segera Meng-edit dan membuat video yang lebih berkualitas lagi Dibandingkan selama ini Gue cuma ngomong-ngomong seperti ini aja Oke guys Jadi, sekian itu adalah konten gue kali ini Mengenai review video Pak Matau yang terakhir Ya, tetap dukung-koko dukung Dengan komen-komen kalian Dan juga dengan like dari kalian Dan jangan lupa kalian share juga Jika menurut kalian info ini informatif Dan juga di-subscribe Jika kalian tidak mau ketinggalan koko dukung Konten-konten koko dukung yang lainnya Oke Ya, sekian aja Terima kasih Kita akan jumpa di konten koko dukung berikutnya Bye-bye guys Yo Bye-bye guys